Halo, diketimbangkan yang dalam larutan, soal diketahui mol CH3COH itu sama dengan 0,1 molaritas, kemudian KA itu 10-5, ditanya berapa sih pH larutannya? Oke, baik teman-teman, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah CH3COH ini termasuk dengan asam lemah, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari dulu konsentrasi dari ion H+, rumusnya adalah H+, akar KA dikali molaritas, sama dengan tadi berapa KA ya? 10-5 dikali 10-1, sama dengan 10-6, sama dengan 10-3. Nah, teman-teman, karena ion konsentrasi H+, sudah dapat, maka kita langsung saja cari pH-nya berapa, rumusnya adalah pH sama dengan min log ion dari H+, sama dengan min log 10-3, sama dengan pH-nya adalah minus 3, teman-teman. Jadi, inilah jawabannya ya.